Sementara itu pemirsa warga Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Lampung digegerkan dengan hilangnya puluhan pendana makam atau kayu nisan, salah satu tempat pemakaman umum. Patok kuburan tersebut diduga dicabuti orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ yang tinggal di sekitar areal pemakaman. Tercabuti puluhan patok makam di TPU Desa Waigali, Kecamatan Tanjung Bintang Lampung Selatan Lampung ini membuat geger warga dan pengurus makam. Warga pun beramai-ramai mendatangi lokasi TPU untuk mengetahui peristiwa yang menghebohkan ini. Pihak keluarga dan pengurus makam kemudian memperbaiki patok kayu yang dicabut dari makamnya. Menurut pengurus makam Desa Setempat, kayu nisan diduga dicabuti seorang pria dengan gangguan kejiwaan atau ODGJ yang berada di sekitar area TPU. Warga berharap pamung dan aparat desa setempat dapat mengantisipasi gangguan ODGJ agar peristiwa serupa tidak terulang kembali. Terima kasih telah menonton!